Intro Sudarlun Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin tiba di kampus Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh setelah menempuh perjalanan udara menggunakan helikopter dari Takengon Aceh Tengah sekitar satu jam. Mendarat di kampus UIN Araniri, Lukman Hakim Saifuddin disambut oleh Rektor UIN Araniri, Prof. Dr. Farid Wasdi Ibrahim MA, beserta tiga wakil rektor. Ini begini Pak Menteri, saya berkira di depan publik, semuanya saksi mata, tidak mungkin saya cerita yang tidak realita. Jadi semua aktivitas apakah, apalagi aktivitas keilmuan, kajian, penelitian, dan lain sebagainya, bahkan aktivitas berolahraga, aktivitas berkesenian, semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh pegawai, staf, karyawan, semua yang ada di sini, harus memiliki ruh, jiwa, spiritualitas, dan religisitas itu. Pesan saya terakhir, gedung ini adalah sarana fisik, sifatnya fisik saja. Maka, mari kita sama-sama memberikan ruh kepada gedung-gedung ini. Bangunan-bangunan yang ada, yang patut kita syukuri, ini hakikatnya fisik saja. Suatu saat, dia bisa tidak lagi bersama kita, mungkin karena kelalaian kita. Menak ke UIN Araniri dalam rangka meresmikan gedung baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atau FEBI, yang baru saja selesai dibangun. Sebelum ke UIN, Lukman Hakim Saifuddin juga ke kampus Stein Gajah Putih, Takemon, Azetena. Ya, tentu pertama, kita semua bersyukur bahwa sore hari ini, kita sama-sama meresmikan penggunaan dua gedung baru. Satu, untuk Fakultas Psikologi ini, dan yang kedua, untuk Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentu, dengan adanya gedung-gedung baru ini, semakin memperbesar daya dukung UIN Araniri dalam mengakomodasi tuntutan generasi muda, masyarakat Aceh, yang ingin mengenyam pendidikan tinggi di bidang keislaman di Bandar Aceh ini. Dan mudah-mudahan ini akan terus berkembang, karena Pak Rektor tadi menjelaskan bahwa tahun ini juga akan dibangun sejumlah bangunan baru, ruang serbaguna, ruang-ruang perkuliahan yang lain.